Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan nama saya Novi Arti Selaku perwakilan dari kelompok 3 Untuk mata kuliah Etika profesi, disini kelompok 3 Berangkotakan adek Muhammad Turhadi Mereja Barapalapa Hakim Muhammad Raimond Abdahu, Novi Arti Dan Gurian Leonarli Nah disini kami akan membahas Sedikit tentang Kejahatan cybercrime dimana Yang kami ambil disini yaitu Rackpool Nah Sebelum itu yang akan saya bahas itu Tentang pembahasan mengenai Cybercrime itu sendiri Terus kasus kejahatan cybercrime Dan solusinya serta beberapa materi tambahan lainnya Jadi yang pertama itu Apa sih cybercrime? Cybercrime merupakan Tindak kriminal yang dilakukan Dengan menggunakan teknologi komputer Sebagai alat kejahatan utama Jadi disini kan biasanya Kejahatan itu Berhubungan langsung dengan fisik Contohnya seperti Pembunuhan Atau penganiayaan Pemerkasaan dan lain sebagainya Itu kan berhubungan sekali dengan fisik Nah disini Untuk Apa? Untuk kejahatannya itu Lebih mengarah ke penggunaan teknologi Seperti itu Jadi cybercrime juga merupakan kejahatan Yang memanfaatkan perkembangan teknologi Komputer khususnya Internet Nah jadi Dan juga sebagai Cybercrime ini juga dapat Didefinisikan sebagai Perbuatan melanggar hukum yang dimanfaat Yang memanfaatkan teknologi komputer Yang berbasis pada Kecanggihan dan Perkembangan teknologi internet Jadi Ini juga Sudah jadi Kejahatan yang melanggar hukum ya Karena juga ada undang-undang Yang mengatur tentang Kejahatan Di dunia Cyber gitu Oke lanjut Jadi Untuk karakteristik cybercrime itu Ada beberapa Yang pertama itu Dari luang lingkup kejahatannya Seperti apa Terus Sifat kejahatan Pelaku kejahatan Modus kejahatan Serta jenis kerugian yang ditimbulkan Jadi terbagi-bagi Atas kategori tersebut Oke kita lanjut Jadi Contoh dari cybercrime itu Apa sih Kasusnya Jadi Sebelum itu Untuk Jadi Pengamat keamanan cyber Dari Vaksin com Alphonse Tanujaya Mengingatkan Setidaknya Terdapat 5 resiko Dalam membeli token kripto Saat ini Nah ini juga Salah satu Contoh kejahatannya Jadi Volaritas yang luar biasa tinggi Antara Juli Sampai Oktober 2021 Harga Bitcoin Pada Januari 2021 Sekian Terus April Juli November Dan Desember Itu tuh Mengalami penurunan Dan juga kenaikan Jadi Tidak Stay naik Atau stay turun Jadi ada naik Dan turunnya Terus Tidak ada regular Hator utama Yang mengontrol Bergantung pada Blockchain yang Terdesentralisasi Jadi Untuk Kejahatan-kejahatan Dan juga Proses pembelian Tokennya Pada kripto ini Juga Tidak ada regulasi Yang jelas Seperti apa Mereka hanya Mengandalkan Pada Blockchain yang Terdesentralisasi Terus Sifat transaksi Tidak dapat dibatalkan Sekali Tercatat Tetap tercatat Sekalipun Transaksi tersebut Terjadi Karena Aksir kriminalitas Jadi Walaupun Kita udah Misalnya Ngelakuin transaksi Dan kita rasa Oh kok Transaksinya Kayak gini Kayaknya Ini transaksi Yang Melibatkan Aksir kriminal Tapi udah Ngelakuin transaksi Dan itu Nggak lagi Bisa Kita Batalin Terus Rumit Terus Mengandalkan Teknologi 100% Bergantung Pada Channel Digital Jadi Kalau udah Berhubungan Sama Teknologi Ya Untuk Sistem Keamanan Dan sebagainya Itu Sangat rumit Dan Susah Ditebak Yang Kelima Exchange Atau Terdapat Tempat Bertransaksi Kripto Mengembangkan Serta Penyimpan Aset Kripto Investor Nah Seperti Itu Jadi Kita lanjut Aja Jadi Apa sih Rakpul Itu Rakpul Adalah Bentuk Penipuan Dalam Kripto Yang Dimana Developer Atau Pengembang Meninggalkan Proyek Yang Mereka Buat Setelah Sebelumnya Mengumpulkan Dana Dari Investor Pemilik Proyek Melakukan Penjualan Aset Kripto Dari Proyek Yang Dikembangkan Secara Serentak Dan Dalam Jumlah Banyak Sehingga Nilai Aset Yang Dimiliki Investor Menjadi Tidak Berharga Jadi Secara Konsep Mereka Akan Membuat Suatu Token Dimana Token Itu Bakal Dijual Ke Investor Atau Pembeli Pembeli Pada Umumnya Jadi Dijual Harganya Dengan Catatan Bahwa Nanti Apabila Semakin Banyak Yang Membeli Token Tersebut Maka Harganya Akan Semakin Naik Tapi Apabila Si Developer Sudah Menentukan Batas Oh Segini Misalnya Dengan Batas Limit Sekian Oh Sudah Segini Yaudah Turunin Aja Langsung Jadi Kita Yang Punya Aset Membeli Dengan Harga Beli Dengan Banyak Berharap Bahwa Investasi Kita Akan Terus Naik Tiba Tiba Turun Drastis Nah Itu Jadi Konsepnya Seperti Rackpull Atau Exit Scam Biasanya Terjadi Pada Token Token Dalam Decentralis Decentralis Exchange Jadi Decentralis Exchange Ini Adalah Pertukaran Aset Crypto Yang Terdesentralisasi Merupakan Pasar Aset Crypto Yang Tidak Tergantung Pada Layanan Pihak Ketiga Atau Menahan Dana Tersebut Jadi Disini Merupakan Tempat Penjualannya Nanti Token Token Itu Bakal Disimpan Dan Mengandalkan Penyimpanan Dari Dex Penipuan Ini Terjadi Dalam Periode Yang Singkat Dan Cepat Sehingga Kebanyak Investor Kecil Yang Mengikut Terken Akan Sangat Dirugikan Tanpa Mengerti Apa Yang Terjadi Jadi Kalau Mereka Naiknya Cepat Dari Investasi Tiba-tiba Melonjak Naik Dan Tiba-tiba Bakal Melonjak Turun Jadi Kita Tiba-tiba Nggak Nah Jadi Untuk Contoh Kasus Derogpool Adalah Salah Satu Aset Yang Terkenal Cukup Terkenal Pada Awal 2 Oktober 2021 Yaitu Squid Jadi Ini Kan Kayak Suatu Diambil Dari Salah Satu Serial Yang Populer Netflix Yaitu Squid Game Walaupun Nggak Ada Hubungannya Sama Sekali Sama Ini Jadi Awalnya Harga Token Squid Itu Hanya Senilai Satu Sen Tapi Pada 26 Oktober Sampai Satu November Itu Naik Sekitar 23 Juta Persen Yang Hingga Jadi Harganya Itu 2.860 61 80 US Dollar Tentu Kenaikannya Banyak Banget Kan Jadi Kayak Kita Oh Begitu Mau Investasi Yaudah Karena Kenaikannya Cepet Banget Yaudah Langsung Invest Invest Dengan Cara Beli Token Itu Tapi Pada Saat Beberapa Bulan Aja Tiba Tiba Langsung Turun Drastis Dari Mulai Dari 2000 US Dollar Jadi Sisa 0,003 Dollar Itu Kan Banyak Banget Turunnya Dan Semua Orang Bahwa Ternyata Pada Saat Sudah Terjadi Banyak Rugian Dari Investor Ternyata Baru Sadar Bahwa Ini Adalah Sebenarnya Rock Pull Gitu Pengembang Squid Diduga Meningkatkan Proyek Dan Menjual Token Mereka Menghasilkan 3,3 Juta US Dollar Banyak Banget Kan Berarti Sudah Berapa Banyak Orang Yang Dirugikan Dan Berapa Oang Yang Mereka Hasilkan Dari Penipuan Itu Banyak Banget Jadi Jadi Saat Ini Coin Market Cap Sudah Menyematkan Peringkat Dalam Halaman Squid Di Situs Agar Pengguna Sadar Akan Potensi Penipuan Jadi Kita Bakal Dikasih Tahu Di Coin Market Map Seperti Apa Nah Berikutnya Saya akan Sedikit Menjelaskan Gimana Cara Melakukan Rock Pull Hal Ini Bukan Untuk Ditiru Tapi Cuma Untuk Pembelajaran Kita Aja Gimana Cara Bikinnya Pertama Kita Mesti Nyiapin Dulu Modal Lumayan Besar Mungkin 1 Miliar Karena Buat Meyakinkan Investor Kita Harus Punya Modal Yang Tidak Sedikit Terus Tentukan Blockchain Yang Digunakan Jadi Blockchain Ini Merupakan Suatu Tempat Dimana Kita Dapat Menyimpan Aset Aset Tertentu Jadi Suatu Penyimpanan Dan Dimana Blockchain Itu Berhubungan Sekali Sama Kriptonya Itu Jadi Buat Nyimpan Uangnya Buat Penyimpanannya Nah Yang ketiga Buat Token Dengan Nama Yang Menarik Jadi Tadi Kan Misalnya Oh Lagi Ngetren Tentang Squid Game Yaudah Kita Bikin Token Namanya Squid Kalau Ada Artis Apa Gitu Kan Punya Hal Yang Menarik Yaudah Pakai Itu Buat Nama Token Supaya Kelihatan Lebih Menarik Nah Terus Buat Website Yang Menarik Untuk Token Website Berisi Proyek Proyek Imaginatif Jadi Konsepnya Ini kan Dia Ini tuh Kayak Rakpul Itu kan Bikin Proyek Atau Misal Kayak Dia Bikin Game Atau Proyek Itu Ini Jadi Menarik Itu Kan Kita Bikin Website Semenarik Mungkin Agar Orang Percaya Oh Ini Proyek Beneran Dan Kayaknya Bakal Menguntungkan Dan Menghasilkan Terus Bikin White Paper Di Media Sosial Agar Tambah Menarik Jadi Kita Bikin Di Sosial Media Kayak Oh Ini Loh Yang Hasil Dari Yang Dari Yang Dihasilkan Jadi Yang Dihasilkan Dari Itu Laporan Resminya Seperti Apa Seolah Laporan Resmi Dan Kita Sebar Di Sosial Media Agar Orang Lebih Tahu Dan Tertarik Lalu Yang Keenam Kita Listing Di Pancakes Web Setengah Dari Modal Jadi Pancakes Web Ini Adalah Pertukaran Terdesentralisasi Yang Memungkinkan Pegunanya Untuk Memperdagangkan Mata Uang Crypto Dan Token Tanpa Perantara Terpusat Jadi Kan Nanti Kita Bikin Token Mereka Beli Token Nah Kita Itu Harus Istilahnya Ngorbankan Setengah Dari Modal Awal Kita Jadi Kita Bikinkan Listingnya Itu Di Pancakes Web Terus Endorse Artis Untuk Mempromosikan Token Tersebut Nah Salah Satu Promosi Yang Paling Efektif Kan Dengan Menggunakan Artis Atau Di Social Media Kan Mereka Punya Social Medianya Masing-masing Jadi Kita Cukup Hire Atau Endorse Artis Supaya Mereka Mempromosikan Terus Ajak Terus Yang Kedelapan Ajak Investor Retail Untuk Membeli Token Jadi Kita Ayo Diajak Beberapa Investor Untuk Beli Token Ini Terus Yang Selanjutnya Kita Bikin Listing Di Coin Market Cap Jadi Ini Merupakan Situs Yang Digunakan Untuk Pelacakan Harga Paling Menjanjikan Di Referensi Dunia Jadi Kita Bikin Listing Di Coin Market Cap Itu Berarti Oh Coin Kita Sudah Naik Atau Turun Atau Gimana Kita Bikinkan Supaya Lebih Meyakinkan Orang Orang Untuk Membeli Terus Lakukan Audit Abal Abal Jadi Kita Bikin Audit Abal Abal Seolah Kita Melakukan Hal Hal Yang Beneran Padahal Ini Hanya Boongan Aja Terus Semakin Banyak Pembeli Maka Harga Akan Semakin Naik Jadi Kalau Misalkan Kita Awalnya Beli Dengan Harga 0 Misalkan Kita Beli Dengan Harga Satu Sen Pada Saat Ada Pembeli Lain Beli Lagi Beli Ada Banyak Orang Yang Beli Otomatis Nilai Kita Bakal Terus Bertambah Dan Harganya Juga Makin Mahal Seperti Itu Terus Tawarkan Farming Di Pancake Web Atau DEX Lainnya Jadi Ditawarin Lagi Di Farming Dan Pancake Web Lainnya Terus Lakukan Terus Setelah Kita Punya Banyak Uang Punya Banyak Orang Yang Beli Token Jual Token Sedikit Demi Sedikit Sambil Tetap Dipromosikan Jadi Kayak Kita Pas Saat Promosi Pelan Pelan Kita Jual Lagi Ke DEX Jadi Supaya Uang Kita Sudah Setelah Mereka Investasi Kita Punya Banyak Uang Uang Kita Ambil Pelan Terus Setelah Semua Terkumpul Langsung Ditarik Lingku Lingkui Di Tasnya Ke DEX Dan Dijual Semua Tokennya Jadi Setelah Semuanya Selesai Setelah Semuanya Itu Kan Banyak Yang Beli Token Kita Otomatis Dapat Pemasukan Tinggal Ambil Terus Kita Tarik Semuanya Dilingkui Tas DEX Dan Dijual Semua Tokennya Dan Selesai Otomatis Yang Tadinya Setelah Kita Lakukan Penjual Otomatis Dari Harganya Token Yang Tadi Melonjak Setelah Banyak Orang Yang Beli Otomatis Bakal Langsung Turun Drastis Jadi Kayak Yang Tadi Misal Yang Dari 2000 Dolar Lebih Itu Bisa Sampai 0,003 Dolar Seperti Itu Konsepnya Jadi Hal Ini Saya Ingatkan Lagi Hanya Untuk Memberitahu Jadi Jangan Dicoba Karena Merugikan Orang Lain Nah Selanjutnya Kita Bakal Lihat Solusi Apa Aja Supaya Kita Tidak Kena Rockpool Yang Pertama Adalah Meneliti Team Developer Di Balik Sebuah Proyek Jadi Kita Mesti Lihat Dulu Ini Proyeknya Tentang Apa Siapa Dan Ngapain Aja Kita Harus Mastikan Bahwa Investasi Yang Bakal Kita Berikan Sangat Jelas Terus Yang Kedua Melihat Data Dan Jaringan Dan Jaringan Dalam Hal Ini Kita Mesti Melihat Di Blockchain Terus Aktifitas Apa Aja Yang Lewat Di Blockchain Dan Berapa Jumlah Linguidas Linguiditas Dan Berapa DEX Yang Didaftarkan Terus Yang Ketiga Adalah Menghindari FOMO Nah Jadi Kita Perlu Menyelaraskan Datanya Anta Data Yang Kita Cari Dengan Berita Yang Populer Jadi Kita Lihat Berita Oh Ini Hari Ini Progresnya Gimana Terus Ada Berita Terkait Hal Hal Ini Supaya Kita Lebih Aware Terhadap Apa Yang Kita Investasikan Dan Investasinya Itu Jelas Bukan Hanya Cuma Sekedar Beli Token Yang Aba Oke Oke Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Materi Cybercrime Yang Dengan Contoh Kasusnya Itu Rakpol Dan Token Dan Contoh Token Yang Dipakai Itu Token Squid Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Dan Selamat Pagi